Intro Halo guys balik lagi di cerita inspiratif Guys kebahagiaan keluarga sangatlah penting Bahkan banyak orang yang berkorban dengan segala apapun juga Untuk menyenangkan keluarganya Tetapi kisah kali ini berbeda Dan setiap orang yang mendengarkan cerita ini Akan tersentuh hatinya Mari kita saksikan ceritanya guys Kisah ini mengenai supir bajai dari Mumbai India Bernama Desraj Dia bukanlah seorang yang berkecukupan Malah bisa disebut di bawah standar kemiskinan Dan kemungkinan banyak orang akan mengeluh Jika berada di posisi dia Dan menyalahkan orang atau bahkan menyalahkan Tuhan Tetapi dia bukan seorang yang gampang menyerah Dan dia juga bukan orang yang menyalahkan orang lain Apalagi menyalahkan Tuhan Dia adalah seorang kakek-kakek Dan kalau melihat dia dari fotonya Tidaklah terlihat bahwa kehidupan dia sangatlah pahit dan menderita Dia bahkan dalam waktu hanya dua tahun Kedua anak laki-lakinya meninggal Dan dia merasa harus bertanggung jawab Untuk mengurus kedua menantu Serta cucunya yang berjumlah empat orang Dan berbeda dengan kebanyakan orang Dia melakukan semuanya dengan sukarela dan tulus Dia bekerja sebagai supir bajai Untuk memberikan kecukupan bagi keluarganya Tetapi kesusahan dan penderitaan dia Bukan hanya sampai disitu Karena saat itu cucunya sedang sekolah Dan dia bertanya kepada kakeknya Apakah bisa dia meneruskan sekolahnya Karena cucunya sadar akan kondisi ini Dan tahu bahwa keluarga dia adalah keluarga yang miskin Tetapi Desraj berjanji kepada cucunya Dengan segenap kekuatannya Bahwa cucunya akan terus sekolah Dan bisa membiayai sekolahnya Tanpa memberitahukan kepada cucunya Bahwa itu adalah sebenarnya tugas yang berat Yaitu dengan cara bekerja selama 12 jam sehari Setiap hari dalam seminggu Meskipun dengan tenaga dan umur yang sudah tua Dia melakukan semuanya itu Tetapi bukan hanya disini guys Istri dia tiba-tiba sakit Dan memerlukan biaya yang besar Tetapi kesusahan-kesusahan ini Tidak merubah sikap dia Sakit istrinya ini membutuhkan biaya yang besar Sehingga dia harus sampai meminta bantuan Kesana-kesini Untuk membeli obat Dan biaya perawatan istrinya Jadi dengan kerja keras siang dan malam pun Tidak bisa untuk menutupi biaya tersebut Sehingga dia mulai bingung dan harus bagaimana Tetapi dia terus ingat akan janji kepada cucunya Dan terus bekerja sampai cucunya menjadi murid teladan Dan dia terfikir akhirnya untuk menjual rumahnya di Mumbai Dan memindahkan keluarganya Semuanya ke desa Untuk tinggal di sana Sehingga ada lebih uang Dan semuanya ini diberikan kepada keluarganya Desrads bilang kepada keluarganya Bahwa gak usah mengkhawatirkan dirinya Dan dia akan tetap bekerja di kota Dan akan mengirimkan uang ke desa Tempat dimana keluarganya tinggal Dan dia bilang akan baik-baik saja Tetapi tanpa sepengetahuan keluarganya Dia ternyata di kota hidup dengan tinggal di bajainya Dan tinggal di pinggir jalan Tetapi dia bangun pagi-pagi Seolah-olah tidak ada masalah Dan dia mulai kerja sebagai supir baja yang baik Dan menunjukkan tempat-tempat kepada turis-turis Dengan senyumannya yang ramah Sampai sudah berjalan berbulan-bulan Akhirnya keluarganya tahu Bahwa orang tua ini bekerja banting tulang Untuk menghidupi keluarganya Dan keluarganya ingin dia istirahat saja Dan gak usah lagi banting tulang seperti itu Bahkan cucunya sempat menyesal bertanya kepada dia Apakah dia bisa meneruskan sekolahnya atau tidak Tetapi si kakek ini tidak menyerah Dan terus mau memegang janjinya Dan bertanggung jawab terhadap keluarganya Dengan segala kekuatannya Dan ini berbuah manis Karena cucunya bisa menjadi murid yang lulus dengan nilai yang terbaik Dan mendapatkan beasiswa dari sekolah Yang artinya tidak perlu dibiayai lagi Dan ini membuat si kakek senang sekali Dan sampai-sampai dia menggratiskan setiap turis yang naik bajai dia Bahkan dia membanggakan cucunya kepada tamu-tamunya Dan di saat itu ada turis yang akhirnya tahu akan kisah dia ini Dan tersentuh Sehingga si turis ini memviralkan kisah si kakek ini Akhirnya seluruh India bahkan dunia tahu Dan bahkan si turis ini membuat website Untuk supaya orang-orang bisa menyumbang dan menolong kakek tua ini Ya supaya dia tuh ada kamar atau tempat tinggal yang layak Tetapi yang tidak disangka adalah kisah ini Akhirnya sampai dimuat di koran setempat Dan banyak orang mulai tahu dan tersentuh Sehingga donasi mulai masuk Dan dalam satu bulan saja Bisa menghasilkan 35 ribu dolar Dan si kakek ini hampir tidak percaya Bahwa masih banyak orang yang baik di dunia ini Dan ketika dia mendapatkan donasi ini Yang dia lakukan pertama adalah Membeli kembali rumah yang dia telah jual di Mumbai Dan untuk membawa kembali keluarganya dari desa ke kota Dan terus bisa menjadi tulang punggung yang bertanggung jawab Bagi keluarganya Dan dia mengatakan Semua donasi akan diberikan kepada keluarganya Kebahagiaannya adalah Untuk melihat keluarganya senang Dan bisa menyokolahkan cucu-cucunya Jadi kisah ini berakhir dengan kebahagiaan Dan kita bisa belajar dari kisah ini Untuk selalu bersyukur Dan jangan menyerah Karena hari-hari ini Kita yang punya semangat Dan punya prinsip seperti derats ini Dan kisahnya derats Menunjukkan kalau dia bisa Jadi family seeker Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tolong komen di bawah ya Oke sampai ketemu lagi di cerita inspiratif berikutnya Terima kasih telah menonton!